Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Orang dosen Pak Ud ini pun dimintai salah satu orang tua murid untuk dicarikannya sebuah rumah kontrakan berfasilitas lengkap namun tentunya dengan sewa bulanan yang semurah-murahnya Lantaran merasa kebingungan dengan tipe tersebut Gema lantas meminta bantuan dari sang pacar bernama Tom, ini orangnya Mengetahui bahwa dirinya sedang dibutuhkan Tom yang berprofesi sebagai seorang tukang kebun ini pun langsung pergi menemui Gema untuk mencari agen perumahan di sekitar sana Setelah memakan waktu cukup lama akhirnya mereka dipertemukan dengan ejen Martin, ini bebangusnya Dimana dia sekonyong-konyong mengiklankan perumahan Charki Dinergensi miliknya Termasuk menawarkan sebuah coupling yang menurutnya sangat tepat untuk diambil pasangan muda Gema dan Tom ini Selain harga yang cukup terjangkau, Martin juga menjamin kompleknya dari ancaman faham sesat personil Bang Emok yang gencar berkeliaran Sehingga mereka pun kemudian jadi semakin tertarik dengan tawaran tersebut, bahkan langsung memintanya untuk segera menunjukkan lokasi coupling tersebut Setelah berada di sekitaran komplek, keduanya sempat dibuat bingung karena saking banyaknya unit rumah dengan model dan warna cat yang sama persis Maka dipilihlah satu rumah bernomor 9 untuk memeriksa perbagian yang ada di dalamnya Namun ketika hendak menanyakan suatu hal mereka dikagetkan dengan sosok Pak Martin yang tiba-tiba menghilang begitu saja Selebihnya mereka pun merasa telah kehilangan jalan pulang, seolah-olah hanya terus berputar yang ujungnya kembali ke rumah itu-itu juga Dengan kondisi mental yang semakin panik, teriakan keduanya terdengar keras berharap ada penghuni komplek yang datang menolong Mesti setelah diamati, ternyata perumahan tersebut tidak ada penghuninya sama sekali dan mau tidak mau mereka pun harus terdampar hingga malam hari tiba Singkat waktu, esoknya Tom kembali mencoba untuk mengamati jalan pulang dari atas genteng Dan hasilnya tak mendapat gambaran apa-apa kecuali pemandangan aneh dari rumah-rumah yang terlihat persis sama itu Seperti halnya yang ia lihat di hari kemarin Walau bagaimanapun Tom tetap berpikir harus bisa menemukan jalan keluar secepatnya Sehingga ia memutuskan untuk menuntun Gemma melangkah mengikuti arah matahari Dan sampailah mereka di sebuah rumah yang setelah disadari Ternyata rumah tersebut adalah rumah dimana mereka tadi mengawali langkahnya Sejurus kemudian ditemukanlah sebuah peti sembako yang dilihat dari isinya diperkirakan cukup Untuk kebutuhan mereka makan sehari-hari Kendati pun demikian Tom yang mulai berfirasat buruk memutuskan untuk membakar rumahnya Walau kemudian mereka terpaksa harus tidur di luar Kanehan kembali dirasakan Gemma esoknya ketika ia terbangun dan dikejutkan dengan sebuah kota kardus Yang awalnya dia kira berisi petunjuk jalan Namun ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi mungil Berikut sebuah tulisan berisi perintah bahwa mereka berdua harus merawatnya Bersama dengan itu keanehan lain terjadi Dimana rumah yang semalam mereka bumi hanguskan itu kini telah kembali berdiri Dan terlihat utuh seperti sedia kalah Disitu keduanya benar-benar merasa shock sambil terus berupaya mencari bantuan Meski lagi-lagi usaha mereka pun kembali terbuang sia-sia Cepat berjalan waktu tak terasa sudah genap Satu bulan kebersamaan Tom dan Gemma bersama bayi kardusnya Selama itu banyak sekali fenomena janggal yang dirasakan Mengingat bayi ini sangat jauh berbeda dengan bayi konvensional pada umumnya Selain pertumbuhan yang sangat cepat Bocah ini juga memiliki suara yang sangat keras Bahkan setiap kali keinginannya kapungpang Secara otomatis dia akan langsung ngegorowok Seperti layaknya teriakan para pejuang skater ketika gagal meraih jackpot Setiap habis makan Tom rutin membuang sampah dengan kardus bekas wadah si bocah Berharap dia bisa mengetahui orang yang telah mengirim dan akan mengambil kembali lagi kardus misterius itu Sambil menghisap seputu rokok Tom berusaha menghilangkan stres Namun tiba-tiba Melihat kejadian tersebut Tom berniat untuk menggali tanah bekas rumputnya Kalau-kalau dia kemudian akan menemukan jalan keluar di bawah sana Namun tanpa ia sadari ternyata kardus tadi tiba-tiba saja lenyap Tanpa diketahui siapa yang telah mengambilnya Hingga ketika malam tiba Gema Isa menghidupkan pemutar musik di mobilnya yang ternyata masih bisa dinyalakan Maka dengan diiringi alunan musik reggae Keduanya pun Japlin Ria Tanpa menyangka jika kemudian si bocah ikut-ikutan berjingkrak Bahkan terlihat lebih agresif ketimbang mereka berdua Akibatnya Tom tersenggol hingga mental dan membuatnya sangat kesal Namun alih-alih kapok si bocah ini justru malah terlihat tersenyum Seolah tak merasakan apa-apa Bahkan meminta ulang Tom agar membantingnya kembali Buntut kekesalan Tom berlanjut hingga esok harinya Tanpa sepatah katapun ia langsung pergi melanjutkan penggalian kemarin Dengan maksud agar bisa secepatnya bisa keluar dari perumahan tersebut Hingga tiba-tiba muncul suara tanpa jirim dan dari arah lubang galian Yang karenanya Tom terlihat semakin otokoh terus menggali Di sisi lain kenakalan si bocah semakin hari dirasa Tom semakin menjengkelkan saja Hingga pada suatu saat dia pun diseretnya keluar rumah Untuk kemudian dikurung di dalam mobil Dengan tujuan supaya seseorang datang untuk menjemputnya pulang Namun upaya tersebut diperkacau oleh sikap Gemma yang tiba-tiba berubah Seakan-akan dia adalah ibu kandung si bocah Yang jelas tak akan terima jika anaknya perlakukan Tom seperti itu Alhasil si bocah pun kembali dibebaskan lagi Seiring berjalannya waktu kehidupan mereka bertambah berantakan Tom yang sudah muak dengan sikap si bocah lebih memilih lubang galian itu sebagai tempat tidurnya Dari sini Gemma merasa sedih dan mulai menyesali sikap dia sebelumnya yang cenderung Lebih menuruti keinginan bocah Atahadol tersebut Bagaimana tidak Atahadol? Di pagi buta Gemma dibuat panik oleh si bocah yang tiba-tiba menghilang dari kamar tidurnya Sampai-sampai Gemma harus menjelajah sekeliling komplek untuk mencarinya Namun entah bagaimana bisa Si bocah ternyata sedang ngejentul dengan sebuah buku yang masih dibekangnya Gemma yang merasa penasaran lancas memeriksa buku tersebut Dimana isinya adalah banyak tulisan-tulisan dan gambar-gambar aneh Yang Gemma sendiri tak faham bahkan tak sanggup mengartikannya sama sekali Terbesit tugaan Gemma bahwa bisa jadi buku tersebut adalah tentang sasakala si bocah ini Sehingga disuruhnya untuk menirukan setiap orang yang pernah menemui dia sebelumnya Termasuk seseorang yang telah memberinya buku tersebut Namun ketika dia hendak menirukan semuanya Tiba-tiba Ya terjawablah sudah bahwa bocah ini bukan bocah samanea Melainkan adalah bocah ajaib anak siluman atau dedemit penghuni perumahan ini Singkat cerita kini si bocah sudah beranjak dewasa Sebut saja namanya si Burahol Pesementara dengan sikapnya yang tak jua berubah Membuat Gemma benar-benar merasa tertekan karena harus selalu mengikuti keinginannya Di sisi lain Tom juga mulai sakit-sakitan akibat terus menggali tanah yang tak kunjung berbuahkan hasil Di saat kembali melanjutkan penggaliannya Tom dikagetkan dengan menemukan sekantung mayat Namun ketika hendak memberitahu Gemma Penyakitnya kembali kumat dan yang ada dia hanya terbisa terbaring lemas Beruntung Gemma menemukannya meski sudah dalam keadaan tak berdaya Dalam situasi seperti itu Gemma hanya bisa bertindak seorang diri Sedangkan si Burahol bukannya membantu malah mengunci diri di dalam rumah sambil menonton televisi Alhasil Gemma dan Tom terjebak di luar Sampai-sampai mereka harus terdampar di dalam mobil hingga larut malam Melihat kondisi Tom yang sudah benar-benar tak berdaya Gemma dengan segala kepanikannya pun memohon-mohon kepada si Burahol agar kiranya bersedia membantu Dan disini si Burahol baru mengatakan bahwa sekarang memang sudah saatnya untuk segera melepaskan Tom Mendengar perkataan tersebut keduanya merasa sangat senang Karena setelah sekian lama terjebak dalam perumahan angker ini Akhirnya mereka akan segera dibebaskan juga Sayang semua itu hanya sebatas angan-angan mereka saja Karena sesungguhnya maksud dari perkataan si Burahol tadi justru agar Tom mati secepatnya Di malam pertama kematian Tom terlihat si Burahol membawa kotak kardus berisi kantung mayat Sementara Gemma hanya menatapnya dengan tanisan dan tanpa bisa berbuat apa-apa Bahkan pada akhirnya ia pun harus merelakan jasap Tom dibungkus dan dilempar ke dalam lubang yang selama ini telah digalinya sendiri Kehilangan sosok yang paling dicintai memang sesuatu yang paling menyakitkan Begitu pula yang dirasakan Gemma saat itu Dimana tekanan emosionalnya kemudian merubah ia menjadi sosok wanita yang beringa secara mendadak Melihat keadaan seperti itu si Burahol yang merasa dirinya terancam lantas berlari menuju lubang gotrotuar jalan Sedangkan Gemma yang pada saat itu juga mengejarnya ke sana tak menyadari Jika secara tidak langsung dirinya telah digiring memasuki gerbang menuju dunia lain Secara takasat mata Gemma diperlihatkan pada sosok penampakan seseorang yang bernasib sama persis dengan apa yang sedang dialaminya saat ini Lalu tiba-tiba Ya Gemma sudah kembali berada di tempat semula dan ia pun meninggal di sana Seperti yang dilakukan sebelumnya si Burahol juga melakukan hal yang sama pada jasad Gemma Dimana lubang galian tadi akhirnya jadi kuburan bagi kedua insan dari pasangan naas ini Lalu sesaat kemudian terlihat si Burahol meninggalkan tempat tersebut ketika tanah dan nurumputan di sana kembali utuh seperti sedia kalah Dan sampailah kita di penghujung cerita kita diperlihatkan pertemuan antara si Burahol dengan Pak Martin Yang kemudian diketahui jika sebenarnya dia adalah sosok ayah si Burahol itu sendiri Namun karena usianya yang sudah sangat tua maka ia pun diistirahatkan pada sebuah lemari museum Dari situ si Burahol muncul sebagai peran pengganti Pak Martin Yakni menunggu korban selanjutnya yang kemudian akan dibuat tersesat di perumahan Goib tersebut Tamat ending yang cukup membagongkan Adios Sisi kelam perum cari di nergensi Cuau 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 cuau